SM Store, amanah dalam muamalah Akidah yang benar, akidah tauhid Menjadikan seseorang atau penyebab utama Seseorang diampuni oleh Allah Sebab pengampunan yang paling utama Adalah at-tawhid Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Diruatkan Imam Tirmidhi Meriwayatkan dari Tuhannya Yaitu Allah SWT Allah berfirman Berarti hadis apa ini namanya? Hadis Qudsi Ya bena Adam Inna kalau ataitani bikurabil ardi khataya Wahai anak Adam Sekiranya engkau mendatangi aku Dengan membawa dosa sebesar gunung Kemudian kau datangi aku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan Niscaya aku pun mendatangi kalian dengan sebesar bumi berupa Ampunan Ampunan Dosamu kayak apa Selama kamu tidak melakukan kesyirikan diampuni oleh Allah Ya makanya dalam sebuah riwayat dikatakan Ya dikatakan dalam sebuah riwayat Dalam hadis yang diruayatkan Al-Imam Al-Bukhari Nanti pada hari kiamat Nanti pada hari kiamat Ketika penghuni surga dimasukkan ke surga Dan penghuni neraka sudah Allah masukkan ke neraka Ketika selesai Ketika selesai safaat-safaat Perjalanan akhirat sudah selesai Maksar sudah selesai Kemudian khisab sudah selesai Mizan timbangan amal sudah selesai Sirot menyeberangi jembatan Di atas neraka sudah selesai Sudah selesai semuanya Penghuni surga masuk surga Penghuni neraka masuk neraka Safaat nabi sudah selesai Safaat teman yang soleh sudah selesai Safaat anak soleh sudah selesai Safaat Al-Quran sudah selesai Safaat puasa sudah selesai Safaat-safaat sudah selesai Penghuni surga masuk surga Penghuni neraka masuk neraka Di saat seperti itu Orang yang masuk neraka sudah putus asa Di saat seperti itu Allah berfirman Bakiyat syafaati Yang tersisa sekarang Hanyalah syafaatku Kata Allah Ketika yang surga sudah masuk surga Yang masuk neraka sudah masuk Neraka sudah selesai Kemudian Allah mengatakan Bakiyat syafaati Yang tersisa sekarang adalah Syafaatku Kemudian Allah menggenggam Satu genggaman dari neraka Allah menggenggam dengan satu genggaman dari neraka Dan Allah mengeluarkan Sebagian ahli neraka Yang mana Mereka sudah menjadi arang Menjadi arang berarti sudah terbakar atau belum? Akhwat tolong dijawab Sudah Sudah hangus Sudah jadi arang Allah menggenggam dengan satu genggaman dari neraka Kemudian Allah letakkan Orang-orang yang sudah jadi arang tadi itu Allah letakkan di sungai Yang ada di mulut-mulut surga Sungai ini diberi nama Ma'ul haya Air kehidupan Maka Manusia yang sudah menjadi arang tadi itu Kena air tadi itu Tumbuh kembali di tepian sungai surga Tumbuh kembali Mereka itu Menjadi manusia lagi yang utuh Kemudian mereka keluar dari sungai Seperti luk-luk Apa luk-luk itu? Seperti mutiara Bergilauan indah Rupanya tidak ada yang jelek Karena syarat orang masuk surga itu harus tampan Harus cantik Orang-orang jelek Tidak bisa masuk surga Maka sedihlah orang-orang yang jelek Tidak usah sedih yang jelek ya Nanti sebelum masuk surga akan ditampankan Allah Dicantikan Allah Maka setelah keluar dari sungai tadi Menjadi orang-orang yang indah Menjadi orang-orang yang bagus rupanya Keluar semuanya Kemudian mereka masuk surga Penghuni surga melihat kejadian ini Melihat orang-orang yang datangnya terlambat ini Maka penghuni surga mengatakan Mereka inilah orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman Siapa Ar-Rahman itu? Dibibaskan oleh Allah Ya Kalau kasih setempel di pundak-pundak mereka Terus masuk ke surga Kemudian penghuni surga mengatakan Mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka Mereka ini Allah masukkan ke surga Tanpa amal yang mereka lakukan Tanpa kebaikan yang mereka lakukan Hanya saja Mereka memiliki akidah yang benar Dan tidak menyekutukan Allah Tetap diampuni Selama akidahmu itu benar Maka dikatakan kepada orang-orang yang terakhir Datangnya masuk surga ini Bagi kalian apa yang kalian lihat di surga ini Dan semisalnya pun akan Kami berikan kepada kalian Perhatikan dalam hadis dikati dikatakan Tanpa amal kebaikan yang dia lakukan Karena apa? Akidahnya apa? Benar Tauhidnya benar Makanya kita ngaji Tauhid Ngaji Akidah